Oke, poin pertama yang akan diperbutkan Alter Ego dengan draft hampir semuanya memiliki damage. Damage sih, betul. Bahkan sampai dengan late gamenya ini lima-limanya punya power. Oke lah edit kita bicara di aromar tapi dengan defense item primal threatnya akan memberikan damage usaha. Dan ini dia game pertama di match yang kedua jadi MPL Arena. Let's go! Oke, sudah ramai ada Alter Champ dan juga Geek Fam Unity yang sudah hadir ke MPL Arena. Nah, dan sejauh ini Baloisky masih mencoba untuk mencari informasi dan melakukan gangguan-gangguan. Walaupun ternyata Sally Boy startnya ke arah Orange Buff terlebih dahulu. Terjadi karena ternyata Tartal yang pertama udah mulai di set up juga. Luke bakal coba untuk dipunggul mundur, penasaran dibuka. Grek masih mencoba untuk mundur tapi Sally Boy dihilangkan Gold Altar dibuka. Dan Nail pun mendapatkan Tartal yang pertama sehingga Alter Ego kali ini harus mengalami kerugian yang cukup banyak. Waktu juga sehingga banyak banget keunggulan yang bisa terjadi dan lihat. Wah! Langsung ditabrakan yang tersebut dan sekarang Sally Boy merasakan akibatnya. Tidak ada Hilda, Grok pun jadi tetap ditemenin farming Sally Boy-nya. Dari Pantul Balfe kan gak ada. Pantul Balfe bakal coba untuk diganggu tapi ditoplin. Oke, oke, oke. Dan Nail berhasil mendapatkan karan Nino. Nino kehilangan posisinya di dalam Kotlin. Oke, dan ini cukup berat ya karena dari setiap sisinya berat tapi Sally Boy? Wah, 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 dikiraik 200. What? 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 Oke, Sally Boy, what we want situation wreck tadi. Berusaha untuk bisa memberikan batu tapi apalah daya. Ada damage yang benar-benar full masuk arah Sally Boy. Tuh, bagaimana invasi dan lagi. Tidak ada piraga armor, diserang di bagian bawah, pick up satu persatu sedikit lagi yang tersisa. Dan Nail dapat poin lagi. Tentunya tetap parvo buff dari Sally Boy. Mencari informasi nih bapaknya. Iya, yup. Weh, wuih, enjim agen bawah. Again! Again Nino. Merasakan akibatnya, tapi di bagiannya berbeda. Untuk looknya seorang diri ada 4 player langsung berusaha untuk bisa membabar. Habis karena look. Dan butuh begitu banyak source skin walaupun abu yang sudah mengulang ke altarnya, Tidak sempat. Yup, agak sedikit terlambat ya untuk menyelamatkan dari keberadaan look. Tapi banyak banget kompensasi yang dibayarkan. Di bagian tengah coba lihat sekarang nih ada lagi sebuah pergerakan udilnya, berhasil dihancurkan wreck. Belum bisa melakukan banyak hal di area tersebut untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Anggap untuk Nile lebih dahulu. Karena kita tidak melihat, artinya hero single target lock. Wah, wah, wah. What? Oke, Wesker. Wesker coming again. In line of down. Gua bisa ngeliat lagi gameplay dari Wesker. Tapi sekarang dibagian rata, shutdown pun tercipta. Nile sendirian dikroyong oleh dua orang sekaligus. Wah, 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 wah. Carca bagus banget. Tapi baru terlihat lagi, sebuah debut special dikeluarkan. RKT pula untuk menghilang dibalaskan dengan 100 speed like wheel. Tapi Fire Sucksnya dikeluarkan pula. Belum memberikan impact apapun terhadap pemain dari Geek. Wah, inisiasinya bagus banget ya. Dari Baloisky yang selalu di follow up dengan cukup baik. Dan membuat dari Alter Ego mereka harus banyak banget buang research. Sekarang berjalan di bottom lane. Dan ini berarti... Wah, dikejar habis-habisan racknya. Dan juga pennya terasa dikeluarkan. Tapi untuk racknya sudah berubah. Racknya siap untuk bisa memberikan efek balasan. Baloisky tertinggal. Ada pelikian langsung dikeluarkan. Tapi mendadak untuk Sally Boya. Ada satu kasur tapi ke Altar teban waktu dan ke Dera. Masih berhasil selama ada juga pergi dari atas sebut. Walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Mengejar ke atas. Paninya sisa setengah loh MV-nya. Harus pulang. Harus pulang. Jadi memang mungkin salah satu jawaban untuk Alter Ego ya. Mereka bakal mancing untuk nge-distract. Split push yang bakal dilakukan oleh Sally Boya. Laning jauhnya tadi. Masih belum berhasil. Tapi sekarang ada satu lot di bagian bawah. Bestar-nya terancam rubuh. Baloi. One charge connect langsung ke arah dari Nino. Tapi Nino mancing-mancing kamu ke belakang. Hanya saja. Ada bari. Tapi Nailnya berhasil langsung menghasilkan arah Nino. Tidak ada DPS. Tapi di bagian belakang. Jangan tipe spesial langsung dikeluarkan. Kandera masih dalam posisi yang begitu baik. Tapi Rakyah mencoba untuk bisa mengejar. Nailnya malah langsung dihilangkan. Baloi. SP-nya sedikit lagi. Sally Boy. Pergi untuk clear. Wave minion ke arah. Yang lain tapi di bagian tengah. Masih belum berakhir. Ada banting yang langsung dikeluarkan. Last Insanity dikeluarkan pula. Dan meledaklah pula. Tapi Kandera masih stand by di area tersebut. Dan Flicker harus dipasang keluar. Tapi Sally Boy. One, 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 one. Sally Boy aja satu yang terakhir. Sally Boy berhasil. Dilejapkan pula. Miss play kecil yang dipakai oleh GeekFam. Wah, 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 wah. Ada Winter Tencent dikeluarkan. Dan Sally Boy. Harus kembali lagi menuju ke base-nya. Lord-nya siap untuk langsung membantu Geek. Menabrak masuk ke dalam area defensive-nya. Ada Fanny bergerak ke bagian bawah. Tapi Fanny yang tidak ada Mira Garmore. Bahkan ada satu immortal yang menerucah. Dan juga kelahan-lahan yang dikeluarkan. Tapi beberapa formen dimiliki oleh Geek juga masih bertanda yang tersebut. Nino-nya berusaha untuk bisa mengatakan speed yang begitu menyakitkan. Tapi Kandera juga bisa mengatakan damage yang cukup pula. Dan tidak ada lagi yang tumbang lewat sebuah teamfight barusan. Ini yang defensive yang mereka milikin. Parcobach tidak berhasil didapatkan. Sally Boy-nya kembali tertake-down. Dan GeekFam, mereka bermain sabar terlebih dahulu. Mereka gak mau memaksakan walaupun unggul dari segi kuantitas. Karena Long Evolve akan menjadi target. Udah mulai diinvasi terus-menerus juga. Dan buat dari GeekFam, sekarang semakin unggul lagi dengan Dini 9300. Kelebihannya Kurt yang mereka unggulkan. Banyak banget loh disini jaraknya. Walaupun di menin segini oke lah. Jarak udah, ataupun dari sisi Night One oke lah. Masih bisa terhalau. Ataupun terhalang dan juga tidak berimpak banyak. Tapi tetep Om. Wave Minion, kita berbicara dengan Wave Minion-nya. Mereka udah mulai nih. Menominasi. Atas, tengah, bawah. 3 lane push ya. Buat GeekFam juga sekarang. Jadi ya ini jelasnya untuk defense-nya. Mungkin Alter Ego mereka harus berjaga di depan. Mencicil. Setidaknya separuh HP dari Lord. Sekarang. Sementara itu Lord akan bersiap masuk. Bestar yang bagian atas. Sudah mulai remuk pula. Untuk Selly Boy berusaha untuk bisa kemana. Tapi dia seperti yang akan langsung. Rico nya sudah pergi lagi. Tapi wajan. Konek karena beberapa player dipilihkan oleh Alter Ego. Dan sudah untuk Bestar saja. Game pertama menjadi pilih untuk GeekFam. GeekFam dengan sebuah face yang diciptakan oleh Baloisky.